Intro Kembali lagi di Prime Show with Ira Kusno Dan ada bersama saya adalah Ini perempuan-perempuan hebat ya Ini adalah suster yang bertugas di RSPI Sulianti Saroso Apa kabar mbak-mbak semuanya Suster boleh dipakai mikrofonnya Iya Betul Ketika semua orang takut Dengan yang namanya infeksi virus Beliau-beliau ini malah mempertaruhkan nyawanya Dalam tanda kutip Mbak, sudah berapa lama bertugas di RSPI Sulianti Saroso? Di RSPI saya sudah 25 tahun 25 tahun? Wow, dedikasi yang luar biasa Berarti sudah menemukan berbagai macam jenis infeksi di sana ya Benar Bagaimana, ada perasaan takut gak? Orang lain kan gak pernah berani dekat Ini malah setiap hari Selama ini sih kita tidak ada yang takut Karena kita dalam pelayanan kami Dalam menetapkan kewaspadanan standar Dalam melayani pasien Jadi kami tidak ada takut Dan juga ruangan isolasi di RSPI Sulianti Saroso Itu sudah berstandar internasional Dimana pemeliharaan ruangan itu Perasaan dan fasilitasnya Sangat diperhatikan sama manajemen kami Suster Yohana saya boleh potong Kalau misalnya dibilang mungkin suster sama teman-teman lain tidak takut Tapi keluarga Ya Pasti ada khawatirnya kan? Ya, memang selama ini memang ada khawatirnya juga Tapi kami sebagai perawat Bagaimana kami memberikan informasi dan edukasi yang lebih jelas Sehingga mereka nyaman berada di situ Pernah gak kemudian di keluarga Di keluarga itu dijauhkan atau dikucilkan Karena takut Takut bahwa membawa infeksi virus tertentu Oh selama ini sih tidak Karena kami melayani pasien itu dengan ikhlas Melayani dengan penuh sahabat Jadi walaupun mereka keluarga Apa keluarganya di isolasi Tapi mereka tidak khawatir Karena kami sudah Standar operasi produsenya sudah baik Pak Terawan kalau kita lihat SDM itu sebenarnya cukup atau tidak Terutama dari sisi dokter Dokter spesialis infeksi kan gak banyak Belum banyak Dokter paru sendiri mengatakan Kurang loh tenaganya Ya memang Kalau dihitung kurang per person Per penduduk ya memang kurang Tetapi ini kan Yang kita hadapi adalah di tempat-tempat Yang kira-kira akan menjadi tempat Terjadinya penyakit Itu kita cukup Dok saya pernah punya teman Jadi omnya itu meninggal Waktu itu di Suspect SARS Begitu kemudian ternyata negatif Keluar tidak ada satupun rumah sakit yang mau menerima Kemudian ditolak Dikembalikan ke Sulianti Saroso Meninggal di Sulianti Saroso Apakah sekarang Rumah sakit-rumah sakit non rujukan Akan tetap menerapkan cara seperti itu Karena khawatir Walaupun negatif Tapi ada virus yang terbawa Saya kira tidak Karena Kita mengeterapkan Standar-standar operasional Prosedur dari setiap rumah sakit Ini menkes yang bilang ya Jadi kalau nanti ada rumah sakit yang menolak Berarti bisa lari ke menkes nih Tinggal di kunci aja Jadi artinya Kejadian seperti itu Mestinya dijamin tidak terjadi lagi Harusnya tidak boleh terjadi Karena apa Takut dari mana Dia kan tahu Mengenai ilmu kedokteran Ilmu kesehatan Bagaimana virus itu menularnya Bagaimana itu cara penyakit itu menularnya Kalau alasannya adalah Secara fasilitas rumah sakit Tidak memenuhi Dan nanti malah akan menularkan pasien lain Boleh diterima alasan itu dok? Sebenarnya kita sudah tentukan 100 rumah sakit Yang siap menghadapi kasus SARS SARS maupun virus Dulu untuk SARS Flu burung Nah sekarang untuk menghadapi corona ini 100 itu juga sudah kita siapkan kembali Sehingga langkah-langkah edukasi Baik itu dari tingkat puskesmas Sebenarnya sudah kita berikan Panduan-panduan itu sudah ada Dari puskesmas ke rumah sakit Daerah semua ada Sehingga mau dibawa kemana itu mereka sudah tahu Kalau rumah sakit 100 itu sudah ditentukan Mereka tidak akan pernah menolak Pasien yang datang ke dia Kalau kemudian ternyata negatif Malah bisa diterima Kita lihat lagi sebarannya Kita lihat lagi Ini kalau menurut seorang ahli dokter di Cina Mengatakan ini belum puncaknya begitu Jadi masih akan ada tambahan Ini boleh dilihat? Bisa dilihat di sini? Iya Oke Jadi artinya ke depan tetap kita harus hati-hati Ada yang kita bisa tampilkan? Iya Jadi melawan virus mematikan Tetapi Waktu itu ada kutipan dari Menteri Kesehatan yang mengatakan Kita enjoy aja Iya Seperti apa kita enjoy dengan Pik puncak virus yang belum kita lewati Dan sudah 7.000 Serta 170 kasus meninggal Ya kalau kita tidak enjoy Kita panik ya untuk apa? Weng virusnya tidak kelihatan Tapi masyarakat takut loh Loh siapa yang membuat takut? Kan beritanya yang bikin takut Kalau kita mampu menjelaskan dengan baik ke masyarakat Dengan jujur dan dengan apa adanya Mereka takut dari mana? Weng tadi aja kita udah takut-takuti dengan buah dari Cina lah Barang dari Cina Itu kan sudah menimbulkan hal-hal yang mengkhawatirkan Padahal mengenai cara-cara hidup sehat Cara-cara kita mau makan sesuatu Cuci tangan dulu Bagaimana kalau bersin Bagaimana kalau batuk Kesopanannya dan tata caranya Itu dijalankan Sudah bisa mencegah Artinya Kalaupun sekarang dikasih kesempatan Kata enjoy aja itu tetap dipakai enggak? Itu dipakai aja Karena itu akan membuat nyaman Ya Apa salah kita enjoy? Karena meningkatkan imunitas tubuh kita Pak Terawan terima kasih sudah bersama kami di program perdana Dan pemirsa kami akan kembali setiap kamis pukul 18.30 Prime Show with Ira Kusno dan juga Ronald Surapraja Tetaplah bersama kami minggu depan Tentu dengan tema yang berbeda Selamat malam Terima kasih Sub indo by broth3rmax